Intro Kemudian beliau berdua, malam itu juga sepakat untuk bertemu Itu tempatnya di depan, di halaman depan Taman Pintar sekarang Itu ada satu bangunan yang tidak boleh dirubah Juga kekuasaan masih tetap di tangan kami dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Itu intinya, adat-adat itu tidak boleh berubah dan tidak bisa berubah Tidak bisa berubah, itu bohong kalau adat itu bisa berubah Ibu kota negara Republik Indonesia pindah, dipindah ke Yogyakarta Juga kekuasaan masih tetap di tangan kami dan bertemu Yogyakarta Di antara deretan panel relief mahakarya budaya syarat makna Tersemat sejarah panjang yang menjadi fondasi gedik dayaan kota Seribu Candi ini Dari zaman klasik hingga sejarah modern Pun di antara tokoh yang menyeruak hadir sosok Sri Sultan Hamengkubwono Seorang raja yang menolak ajakan Belanda untuk menjadi raja tunggal di pulau Jawa Di kemudian hari selain menjadi gubernur pertama di kota ini Ia juga didapuk menjadi wakil presiden kedua Indonesia Gusti Raden Mas Dorojatun atau kita mengenalnya Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 Lahir pada hari Sabtu Pahing, tanggal 12 April 1912 di Sompilan Ngasem, Yogyakarta Di umur 4 tahun Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 kecil tinggal pisah dari keluarganya Dia memperoleh pendidikan di Eurospaces Lager School di Yogyakarta Pada tahun 1925 ia melanjutkan pendidikannya ke Huger Burger School di Semarang Dan Huger Burger School di Bandung atau HBS Bandung Pada tahun 1930 ia berkuliah di Rijgen Universitet, sekarang Universitet Leiden, Belanda Dinobatkan menjadi Sultan Keraton Yogyakarta pada tanggal 8 Maret 1940 Dengan gelar Sampean Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Hal yang menarik dalam pidato penobatan Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 adalah Beliau mengatakan bahwa meskipun telah mengenyam pendidikan Barat, beliau tetaplah orang Jawa Beliau bertekad akan mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar dapat bekerja dalam suasana yang harmonis Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 adalah raja terbesar Yogyakarta Sebanjang sejarah Kesultanan Yogyakarta sejak Perjanjian Giyanti 1755 Banyak yang mengenal bahwa Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 merupakan pribadi dan pemimpin yang sederhana Dekat dengan rakyat, demokratis, berkarisma dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 menyumbangkan kekayaannya sekitar 6 juta gulden Untuk membiayai pemerintahan, kebutuhan hidup para pemimpin dan para pegawai pemerintah lainnya Berbagai jabatan penting di Republik ini pun pernah diemban oleh beliau sebagai salah satu tokoh nasional Baik dari era Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto Tercatat sejak pada 1946, beberapa jabatan menteri pada Kabinet Presiden Soekarno Seperti Menteri Negara Indonesia tahun 1946, Menteri Pertahanan tahun 1948, Wakil Perdana Menteri Indonesia 1950 Jabatan resminya di era Presiden Soeharto pada tahun 1966 adalah sebagai koordinator ekonomi, keuangan dan industri Indonesia pertama Bahkan pada tahun 1973, beliau dipercaya sebagai Wakil Presiden Indonesia mendampingi Soeharto Selain itu, Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 juga didaulat sebagai Bapak Pramuka Indonesia Dalam munas gerakan Pramuka pada tahun 1988 Bahkan WOSM atau Organisasi Kepramukaan Dunia menganugerahi Bronze Wolf Award Atas dasar jasanya membangun Pramuka di Indonesia Keep History Alive berkesempatan untuk berbincang bersama Gusti Bendera Pangeran Haryo Prabowo Kusumo Putra dari Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 Di kediamannya untuk melihat kembali dinamika kehidupan di masa lalu Melalui narasi sejarah dan kekaguman pada keelokan nilai luhur di dalamnya Melalui narasi sejarah dan kekaguman pada keelokan nilai lalu Melalui narasi sejarah dan kekaguman pada kekaguman pada kekaguman pada kekaguman pada kekaguman pada kekaguman pada kekaguman di Indonesia Terima kasih telah menonton 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 itu bapak Oh di sembilan departemen sampai dengan sebelum sabte-sabte roja itu tadi sepuluh Hai di antara lain saya memegang kau dananagung kuno kawan video budaya dan tepas Banjarwilopo Banjarwilopo itu untuk perusahaan kalau video budaya itu manuskrip manuskrip itu kan sering ketemu eh eh apa yang pengen bikin slipsi tesis dan juga apa saja yang berkait dengan apa sejarah sejarah dan keraton gitu nah kebetulan ada eh eh peneliti dari Belanda yang pengen tahu tentang kenapa kok seri-seri tanah mumpul ke-9 itu menolak tawaran Belanda menjadi raja sejawa itu jadi pertanyaan yang luar biasa bagi-bagi orang Belanda pihak Belanda gitu dan juga mungkin juga belum pernah terungkapin terus terang saja saya itu sampai 27 kali ketemu Bapak itu Bapak selalu menyampaikan aku itu kewajiban nanti ngomong yang lain gitu jadi terus kadang-kadang itu kewajiban kewajib yang namanya apa kebicaraan apapun itu itu pasti ada yang eh mengalahkan ada yang apa dirugikan merasa dirugikan atau ada yang merasa tersintir nah jadi eh apa beliau itu mungkin enggan untuk menyampaikan itu tapi akhirnya yang padahal saya setiap pertemuan itu bisa dua tiga kali ya itu bertanya pada Bapak itu sampai saya tuh sop ingin sekali saya pingin seperti Bapak tapi sesuai dengan kemampuan saya dan lingkungan saya berada kan gitu jadi sop ingin sekali apa yang Bapak berpikirkan apa yang berpikirkan kemudian Bapak itu seperti apa saya ingin tahu kalau Bapak itu kalau berpikir tuh panjang-panjang sekali nah setelah saya yang ke-27 kali itu saya menanyakan kepada Bapak bahwa dalam bentuk Tanah Mugubono ke-9 ini kenapa kok Bapak eh tidak apa tidak mau menerima tawaran Belanda jadi saya tuh terutama juga ada yang menanyakan sejarawan Belanda namanya lupa saya perempuan bahkan orang itu punya peneliti Belanda ini menyampaikan bahwa itu mau minta Bali dan Sumatera pun mungkin akan dikasih karena ada indikasi bahwa Sultan itu memberikan berlian dan juga emas itu untuk estafet dibawa ke Malaya sekarang Singapur itu untuk ditukar senjata-senjata-senjata dari Filipina Thailand kalau saya saya dengar ceritanya begitu karena waktu itu saya pernah dapat cerita juga dari Pak Haryanja itu orang-orang Sumatera Utara Pak Haryanja itu yang itu yang dulu pernah jadi komisaris di BPN ini Oh iya nah itu yang apa-apa ya ceritanya masa yang waktu dulu lupa itu ya ini gini-gini terus dibawa jadi estafet juga dibagi dari Sumatera Utara sampai sampai Bali dan Madura Madura itu karena ada Pangeran Cakranunggrap gitu Oh nah itu istrinya istrinya itu namanya pembayun nah beliau ini pembayun ini putrinya pembayun Paku Bono ke-10 pembayun istrinya Paku Bono ke-10 itu putrinya Habib 7 atau 8 ya gitu jadi itu yang apa menurut sejarawan perempuan Belanda itu makanya saya sampaikan kepada bapak lalu bapak mengatakan jadi saya tidak mungkin saya terima karena kalau saya terima artinya saya merendahkan keraton-keraton yang lain baik itu keraton yang lebih besar sama atau lebih kecil saya tadinya juga mau tanya yang lebih besar apa tapi itu sambil saya saya takut kalau nanti berhenti saya juga sambil berpikir Oh mungkin besar kekuasaannya bisa ke apa wilayahnya besar kekayaannya dan lain sebagainya dia cuma dengerin aja nah kemudian kalau itu saya terima artinya saya memerangi keraton-keraton yang lain yang tidak suka ya sentimen aja ya jadi kan coba Yayu kalau manggil saya kan Yayu nama kecil saya Harumanto Oh Nah coba Yayu lihat itu sejarah Majapai sejarah Mataram itu kan kerajaan-kerajaan kecil itu bergurung sama Belanda untuk nyerang Majapai tunjuk nyerang Mataram kan gitu artinya tidak pernah merdeka nah yang saya kaget itu yang beliau mengatakan jadi harus ada sebuah pemerintahan yang baru jadi pemerintahan yang baru yaitu Republik dengan adanya Republik maka semua kerajaan itu kedudukannya sama di bawah Republik nah kemudian yang membedakan antara kerajaan satu dengan yang lain ataupun satu dengan yang lain adalah mau pro-republik ya tahu oleh publik atau pro-koloni Belanda Hai Nah tapi ada komanya yang saya juga agung nalbapak itu loh tapi ya nggak boleh mendeskreditkan kerajaan-kerajaan yang pri-belanda ya karena kan tidak langsung semua langsung bergabung kan gitu nah karena beliau beliau itu raja-raja itu atau kepala subuh itu tidak mungkin secara serta-merta untuk mau menjadi koloni Belanda kan gitu pasti dengan keterpaksaan dan dengan alasan-alasan yang yang kuat gitu itu itu pesannya Bapak jadi memang beliau ini kalau saya sebagai putra Bapaknya saya keunturan putranya Bapak nomor 9 putra hati 9 nomor 9 jadi itu jadi saya kadang-kadang menyampaikan ya bukan karena itu Bapak saya saya menyampaikan bahwa dia orang terunik di dunia ya karena beliau seorang Sultan tapi mendukung berdirinya Republik dan membiayai berdirinya Republik itu jadi beliau juga genderal juga menteri macam-macam kemudian sampai kewakil presiden dan sebagainya itu kan ini di dunia nggak ada iya memang beliau ini merasa bahwa memang untuk mengandirikan sebuah kedaulatan bangsa Indonesia pada saat memang harus ada yang dinorbankan salah satunya adalah legitimesi kekuasaan di lingkup keraton tadi itu kan seperti itu Pak kemudian adalah unik apalagi Pak menurut hemat Bapak gitu terkait dengan perjuangan beliau hingga akhirnya lewafatlah ada kisah-kisah yang mungkin menurutnya dengan itu unik juga bisa menceritakan dengan perjuangan ini jadi memang Bapak itu orangnya sedikit pendiam tapi selalu berpikir panjang itu yang luar biasa yang terhebat lagi kalau menurut saya ini Jogjakarta dijadikan kota pendidikan ya itu dengan konsekuensi bukan hanya ucapan dengan konsekuensi jadi eh dimana setiap eh daerah setiap provinsi dimanapun dari seluruh Nusantara ini mau menyekolahkan putra-putrinya dari provinsi tersebut harus masuk ke asrama dulu itu aturan itu sebetulnya yang sekarang sudah eh hampir tidak ini lagi itu aplikasi terutak eh kecuali dari dari apa dari pemerintah daerah itu yang ngirim gitu nah itu dulu alasannya Bapak supaya eh ada sosialisasi itu dulu gitu jadi satu semester setengah tahun atau satu tahun itu wajib itu di apa di wisma-wisma asrama-asrama mahasiswa itu jadi harus disitu sehingga setelah punya temen sudah tahu jalan-jalannya kemana gimana gitu baru wajib untuk ke kos di luar sini ya ini nanti akan digantikan mahasiswa baru gitu nah ini untuk kesini supaya sosialisasi seperti apa adat budaya tradisi di Jogja ini supaya terserap juga oleh mahasiswa mahasiswa dari luar Jawa ya yang baik diambil yang tidak baik jangan diambil gitu ini yang maksud dari bisnis dari Bapak kenapa beliau ini kan menginisiasi kata-kata pendidikan Bapak pendidikan terus kalau pada saat ini Pak ada perpindahan kekuasaan Pemindahan Ibu kota pada saat itu ya keluarga Presiden juga diboyang ke Jogja sini mereka tinggal di mana Pak pada saat itu Bungkana Bungkata itu di Puro Pakwalaman di Puro Pakwalaman itu ada kalau kita masuk ke Tepuro Pakalaman begitu masuk itu di sebelah sini itu ada dua kamar itu untuk presiden dan wakil presiden karena menunggu gedung agung dipukar Oh enggak gedung negara ini sampai berapa bulan gitu sama keluarga ya betul sama keluarga kemudian Pak kalau kita membahas juga kiprah terkait dengan konsernya Bapak di dunia pendidikan itu juga enggak lepas juga dari dunia kebudayaan kebudayaan Jogja sendiri yang menurut saya ini menjadi salah satu patron lah kota di seluruh Indonesia yang apa namanya mengaplikasi sistem kebudayaan yang masih lekat lain seperti itu itu sampai sejauh mana Pak dengan kiprahnya kita sekarang bisa melihat ada kaman sahari ada apa namanya kemudian benteng segala macam Maliogor dan sebagainya itu kan pasti juga gubernur turut serta juga dalam proses pengembangannya itu bagaimana mungkin yang jalan-jalan tahu jadi unik lagi itu tentang pendidikan jadi Bapak kan mendidikan Universitas Gajah Mada OGM padahal setiap Sultan sampai dengan Bapak sendiri sebetulnya itu itu pada awalnya itu setiap mau keluar masuk kraton itu lewat pagelaran jadi pakai kereta itu ya kereta pencana itu mau kemana-kemana dimana kita pakai mobil-mobil kuno itu nah tapi Bapak beda Bapak mendidikan Universitas Gajah Mada itu di pagelaran coba wah itu saya juga bayangin itu apa saudara-saudara Bapak itu terus pertentangan gimana pasti bertentangan tapi mungkin enggak 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 disampaikan gitu dan Bapak membuat akses sendiri jalan pintu masuk sendiri yang langsung ke garasi aneh ya Mosa Sultan iya jadi itu merupakan satu-satu yang beliau luar biasa juga mendidikan Universitas Gajah Mada itu yang pada awalnya jadi dididikan di pagelaran kemudian ada dalam mangkukumen untuk fakultas apa dalam mana untuk fakultas apa dan lain sebagainya jadi fakultas-fakultas di dalam-dalam ini jadi kalau di Eropa ya kastil gitu ya seperti yang saya tinggalin ini untuk untuk fakultas-fakultas tapi memang wilayah tapi memang wilayah keraton sendiri atau memang dari awal sudah bisa dimasuki oleh warga umum gitu Pak untuk wisata ya Oh tidak jadi eh sebelum saya sampaikan ini saya belum menjawab yang apa budaya jadi eh mungkin masyarakat perlu tahu ya yang namanya adat istri adat tradisi budaya jadi begini jadi gelar Sultan itu ada eh Khalifatullah ada Sayyidin Panodogom di Khalifatullah itu adalah menopor seorang Sultan karena keraton itu keraton Islam Oh ya keraton juga itu keraton Islam muslim gitu sehingga ada gelarnya Khalifatullah ya Khalifatullah nah Khalifatullah itu sebagai putusan Tuhan artinya punya kewajiban seorang Sultan untuk siar Islam Khalifatullah ya Nah tapi di sisi lain diapa di gelar itu ada Sayyidin Panodogomo Sayyidin Panodogomo adalah seorang pemimpin laki-laki Islam seorang pemimpin laki-laki Islam Sayyidin yang mengatakan agama nah apa artinya artinya bahwa semua agama itu adalah ciptaan Tuhan Tuhan yang Maha Esa jadi kita harus bisa mengerti memahami dan menghormati agama satu dengan agama yang lain tidak boleh kita menjalankan agama lain enggak boleh Hai karena apa karena itu ciptaan Tuhan 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 satu sama aja kita menghina Tuhannya sendiri gitu nah di sisi lain yang namanya agama itu adalah milik individu perorangan ya kepercayaan perorangan pribadi itu artinya apa karena setiap manusia itu lahir ya itu kita tidak bisa milih betul kan enggak bisa milih saya mau lahir di Afrika saya mau lahir di Inggris mau lahir di Brunei atau lahir di Papua atau lahir di Aceh kan enggak bisa milih ya makanya kita juga harus bisa mengerti memahami menghormati orang lain suku lain keras lain agama lain dan adat isyata tradisi budaya yang lain Hai dan kita harus bersyukur bahwa bangsa kita itu itu eh keberagaman suku agama ras dan adat isyata tradisi budaya itu luar biasa ya saya yakin bahwa Tuhan itu menciptakan keberagaman bangsa kita itu untuk kebaikan untuk percontohan dunia harapan kami harusnya begitu tapi jangan sampai karena perbedaan suku perbedaan agama perbedaan ras dan juga perbedaan adatis jadi saling apa bermusuhan itu tidak benar itu Tuhan itu pasti punya sesuatu yang mulia untuk kebaikan umatnya kan gitu di agama apapun aliran kepercayaan apapun kan begitu nah di sini lah makanya kita harus bisa mengerti memahami dan menghormati suku agama dan juga adat isyata tradisi budaya jadi suku agama dan adat isyata tradisi budaya itu kita harus bisa memilah saya enggak tahu bahasa Indonesia memilah memilah itu apa ya tidak boleh dibanding-bandingkan tidak boleh di beda-bedakan atau tidak boleh disama-samakan tidak tidak bisa adat itu sendiri agama sendiri yang jadi contoh yang luar biasa di Nusantara ini adalah masyarakat padang saya selalu menyampaikan bahwa masyarakat padang itu materi arpa tapi Islamnya juga kuat sekali jadi beliau-beliau orang padang itu bisa memilah antara adat dan agama agama dan adat itu bisa milah itu luar biasa hebat sekali ya jadi adat apapun itu harus kita hormati kita harus kita kita lakukan apapun itu resikonya kita 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 jaga kelestariannya adat ya bukan bikinan jadi bikinan itu misalnya ada dukun-dukun yang bikin masalah pariwisata di keraton itu zaman dulu zaman kecil saya belum ada belum ada jadi dulu setiap setiap apa kamu yang pingin ke keraton itu melalui om atau tante Pak D jadi dari romo-romo kita kita nyebutnya romo jadi om atau Pak D itu kita nyebut dengan romo kalau kakak adik perempuannya bapak ibu itu selalu melewati beliau-beliau ini jadi zaman dulu tuh dari romo-romo itu atau ibu-ibu itu minta izin ke bapak bapak selalu oke kok boleh selalu boleh selalu boleh selalu boleh tidak pernah ada yang ditolak jadi kemudian romo yang mengajukan itu yang diminta untuk nemenin keliling keraton gitu awalnya seperti itu nah kemudian karena biasanya tamu-tamu ini kan tamu ya kelasnya di Haiti lah gitu nah kemudian eh masyarakat kan pada kepingin lihat masuk ke dalam akhirnya dibentuklah tepas kelas pariwisata Akrafon Yogyakarta dan juga bebasan museum raton kebetulan saya yang pekan jadi saya menyiapkan setiap satu tahun dua tahun itu saya menyiapkan satu lokasi-lokasi yang juga dilihat jadi museum raton museum batik museum AB9 museum kristal museum keramik dan lain sebagainya jadi saya yang punya inisiasi inisiasi untuk mendidikan itu sehingga masuk apa masuk keraton itu bukan live museum live museum itu museum yang hujub gitu karena keraton itu masih lalu-lalang ada di dalam dan lain sebagainya ada seperti pemerintahan tapi tetap mengacu pada pemerintah pusat itu jadi awalnya begitu jadi akhirnya dibuka itu tidak boleh mahal karena itu juga milik rakyat gitu Bapak tetap ada aktivitas tapi masyarakat juga bisa masuk untuk melihat kehidupan khususnya untuk masyarakat masalah agama ini juga saya mohon betul-betul kita bisa mengerti memahami dan menghormati begitu juga adat istiadat tradisi budaya yang khususnya yang diseraton ya dan juga adat istiadat tradisi budaya dimanapun di Nusantara ini jangan terpengaruh bahwa adat istiadat itu tidak boleh berubah dan tidak bisa berubah ya tidak bisa berubah itu bohong kalau adat itu bisa berubah kalau ada orang mengatakan adat istiadat tradisi budaya baik Papua masuk Bapak suku Banten mengunjung itu NTT mengunjung Bali sasakan lain sebagainya itu bisa berubah itu kebohongan jadi kalau orang ada yang mengatakan bahwa adat itu bisa berubah silahkan mau ke Madura atau kemana bilang saja adat Madura akan saya rubah nah itu masih tinggal nama pulang jadi itulah yang kita harapkan bahwa adat istiadat tradisi budaya harus kita pegang pegang ceguh jadi eh khususnya adat istiadat Pau Gerang dimanapun anda berada khususnya teman-teman dari kita PNI seluruh Indonesia ini kita harus bisa memperjuangkan adat istiadat tradisi budaya dan juga agama ya supaya kita betul-betul bisa kita hidup tentera merukun tamai ya sehingga tidak mengganggu stabilitas nasional dan negara ini akan semakin maju berkembang ini yang kita harapkan bersama Terima kasih ya Bapak maturnya sangat saya sudah membawakan pintu bisa ngobrol-ngobrol juga sama-sama sama-sama tentang budaya dan ketokohan dari Bapak Sri Sultan juga untuk teman-teman terutama mungkin generasi muda supaya tidak melupakan sejarah adat istiadat dan juga etika lah istilahnya terutama yang dewasa ini mungkin banyak menjadi isu penting tentangnya TK itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax